Kewasar Pelabuhan Ferry Karyangau dihigerkan dengan penemuan mayat seorang pria, Senin 5 Oktober 2020. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa oleh rekannya sendiri di sebuah bangunan kecil di area Pelabuhan Ferry Karyangau sekitar pukul 12 siang. Korban yang ditetahui bernama Jamaludin 41 tahun, warga RT2 Kelurahan Karyangau, Kecamatan Bali, Papan Barat ini sehari-hari berprofesi sebagai penjaga toilet Pelabuhan Ferry Karyangau. Sebelum ditemukan meninggal dunia, saksi mengungkapkan bahwa korban sempat muntah dan mengeluhkan sakit. Saat ini korban telah dievakuasi oleh petugas dengan APD lengkap menuju rumah sakit Kanun Joso Jati Wibowo. Tim Liputan Metro Siana Bali, Papan, melaporkan.